Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah kawan disini saya ikut angkat bicara ya Terkait maraknya Seseorang atau sekelompok orang Ya membenci dan menyebarkan kebencian terhadap Capres-capres yang mereka tidak senang Baik itu dari kaum intelektual Maupun dari Niti Simples 62 Ya berbagai fitnah Berbagai burita hoax disubar Kepada capres-capres Yang mereka tidak pilih Kalau saya mau berbicara Bahwa orang-orang itu adalah orang-orang yang sudah Tidak tahu lagi bagaimana cara Mempulirkan capres-capres yang mereka dukung Sudah bingung Seperti apa mereka akan Mempiralkan Capres-capresnya Maka Karena saking bingungnya Maka dia berusaha menyebar hoax Dan menyebar fitnah Kepada capres-capres yang mereka tidak pilih Saya berikan saran kepada kalian Orang-orang seperti itu Yang pikirannya kotor Ya Kalau kalian tidak suka dengan capres-capres Yang kalian tidak dukung Maka jangan pilih Maka jangan pilih Kalau capres-capres yang kalian tidak dukung Yang kalian tidak mau memenangkannya Jangan pilih Pilihlah capres-capres yang kamu dukung Ini kulihat Orang-orang berpendidikan Orang-orang intelektual Ikut Menyebar kebencian Menyebar fitnah Padahal orang berpendidikan Itu pesan saya kepada kalian Yang otaknya Yang otaknya busuk Yang hatinya busuk Karena bingung Bagaimana mempiralkan capres-capres yang dia dukung Maka dia tempuh dengan cara-cara kotor Yaitu menyebar hoas Menyebar fitnah Menyebar cacian Kepada capres-capres Yang tidak mereka dukung Siapakah orang-orang itu Apakah penonton di Youtube saya Bahagian daripada otak Pemilik otak kotor Hati kotor Otak busuk Hati busuk Tanyakan kepada dirimu Stop Mencaci Memaki Memfitnah Capres-capres yang kalian tidak pilih Itu pesan saya kawan Janganlah Jadi golongan-golongan Otak busuk Kolompok otak busuk Dan kolompok hati busuk Janganlah menjadi golongan Kolompok sakit hati Sip Baikkan videonya kawan Itu pesan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!